Intro Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi di video hari ini mari kita membahas TikTok lagi Ya jadi banyak banget yang komen di youtube aku Kak, konten screenshot itu bisa berpotensi untuk FYP gak? Atau misalkan bisa berpotensi untuk berkembang gak sih akunnya Aku bakalan bahas dan ini berdasarkan pengalaman aku Selama aku tuh buka akun TikTok, selama aku dapet komisi dan lain-lain lah ya pokoknya Jadi guys sebenernya akun screenshot itu bisa FYP bisa gak? Bisa, ya bisa Nanti aku juga bakalan kasih videonya yang memang hasil screenshot tapi FYP Jadi memang bisa Jadi buat kalian sebenernya yang cuma modal SS itu bisa FYP Tenang aja Tapi ada tapi-nya nih Jadi kalau misalkan kalian tuh cuma modal SS semua Ya semua video yang kalian buat misalnya modal SS terus Entah itu video niche-nya misalkan kosmetik itu SS Kemudian gak pernah beli sampel gitu ya Pengennya tuh yang screenshot aja yang gak ada modalnya gitu Nah itu bisa berpotensi gak bakalan berkembang banget gitu loh Karena kenapa? Karena si TikTok itu sebenernya biasanya membantu kalian buat FYP Misalnya SS-nya yang screenshot bisa FYP tapi untuk next-nya Biasanya tuh gak susah buat FYP Jadi saran dari aku kalau misalkan udah ada nih video kalian hasil screenshot Tapi misalnya bener-bener tembus jutaan views gitu Untuk next-nya silahkan bikin video-video yang original Biar apa? Biar membantu FYP lagi gitu Karena setau aku ya perjalanan aku ngonten Biasanya kalau misalkan udah konten screenshot di satu akun Ke bawah-bawahnya tuh susah untuk FYP Ya apalagi modal screenshot Dan katanya sebenernya sih konten-konten screenshot aku masih pada aman Infonya screenshot sekarang udah kena pelanggaran Ya udah mulai kayak dibersihin tuh sama si TikTok Entah itu terbukti atau tidak Karena masih banyak yang komen screenshot hasil di video A Masih oke gak ada pelanggaran Tapi ada juga yang komen di akun aku Bahwa dia itu pakai screenshot di setiap upload video Dan dia sudah terjadi pelanggaran gitu dari si TikTok Ya makanya TikTok itu kayaknya belum menerapkan secara pasti Mengenai hasil screenshot itu bisa pelanggaran Jadi buat kalian nih yang masih pakai screenshot mungkin masih bisa Ya tapi untuk FYP mungkin agak susah Tapi ada kesempatan ada Cuman gak kesempatannya tuh gak terlalu bagus gitu lah Buat hasil-hasil screenshot Ya seperti itu Yang nanya-nanya hasil SS Pokoknya jawabannya seperti itu ya Jadi buat kalian yang mau screenshot masih bisa Berpotensi FYP bisa juga Cuman gak semudah yang dibayangkan gitu Oke guys jadi buat kalian yang pengen tahu ya Hasil SS bener-bener FYP Nanti aku bakalan kasih tutornya Atau bukan tutor ya Jadi kayak bener gak sih Hasilan screenshot tuh bisa FYP Nah buat kalian yang pengen tahu Langsung aja simak video berikut ini Oke guys nih aku mau tunjukin video hasil screenshot-an Yang bisa FYP juga di TikTok Jadi kebetulan video ini tuh video punya aku Jadi skincare anti-mahal dulu itu pernah pakai screenshot-an juga Nah ini adalah videonya Dan memang videonya itu Yang FYP dari screenshot-an tuh ada dua Kalau gak salah ya Dua-duanya FYP betul Jadi kita juga dikasih kesempatan Kalau misalkan video hasil screenshot itu bisa FYP Kalau memang rezeki ya Tapi rata-rata susah Apalagi sekarang banyak banget saingannya Banyak banget video original yang super oke banget Nah biasanya tuh memang Kita dikasih kesempatan FYP Tapi nanti biasanya susah gitu Untuk FYP lagi Jadi saran dari aku Karena aku kebetulan ada video original juga Jadi masih banyak yang FYP Ini contohnya ini tembus 1 juta Komisinya lumayan Ini juga tembus-tembus Pokoknya tuh di bawah juga masih banyak ya Video-video yang FYP atau FYP gitu lah pokoknya Nah buat kalian juga hasil screenshot-an Memang bisa FYP kalau rezeki Karena sekarang itu agak susah Persaingannya ketat Peraturannya juga ketat Nah buat kalian yang nanya Bisa gak hasil screenshot-an FYP itu bisa Ya cuman Kesempatannya gak terlalu banyak gitu Dan gak terlalu besar Oke itu dia videonya ya Untuk hasil SS Semoga membantu buat kalian yang masih pakai screenshot-an Oke jadi itu dia video dari aku untuk hari ini Semoga bermanfaat Dan buat kalian jangan lupa Like, comment, subscribe di video channel youtube aku Semoga buat afiliat pemula Bisa dapet komisi tinggi Dan akunnya bisa berkembang Pastinya pokoknya konsisten Sabar Itu poin penting banget Buat kita sebagai afiliat tiktok Kalau misalnya kita udah konsisten Kemudian rajin lah pokoknya Itu pasti bakalan dapet komisi juga Yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh